untuk menghilangkan sekolah favorit stigma sekolah favorit yang kedua mendekatkan pelayanan siswa dengan sekolah, diutamakan dulu yang terima itu murid yang dekat sekolah itu diutamakan dulu sisa baru yang lain nah pak, konfirmasi lagi pak terkait jalur tadi pak, jalur masuk yang tiga penerima siswa itu ada tiga satu, jalur generasi dua, jalur prestasi dan tiga, jalur pembindahan orang tua nah, generasi 90 prestasi 5%, pembindahan orang tua 5%, jadi 100% untuk penjelasannya sedikit pak kalau generasi ini nanti seperti apa gitu, prestasi ini, syarat-syarat ini gimana gitu kan kalau generasi itu mereka yang tinggal di sekitar sekolahan untuk radiusnya pak, ada batasan radiusnya berapa? peneritapan ini peneritapan ini disesuaikan dengan alamat rumah, jadi kita pakai radius misalnya langkah berterusan macam ini ada ada satu sekolahan macam S23, S5 jadi kan satu radius nah mereka tinggal itu oleh siapa pendaftar situ nah yang meneritakan konjonasi ini MKKS MKKS para sekolah mereka merundingkannya mereka mengumuskannya nah kita rumuskan kembali kekuatan tuangkan dalam perbu nah jalo prestasi prestasi akademik nah jalo pindah orang tua ini orang tua yang pindah sini baru-baru setahun disini berarti syaratnya harus domisili setahun pak? iya setahun setahun minimal dengan kakak dengan KTP kalau ada orang tua yang baru pindah pak? baru pindah disini kita liru kita liru berarti ada dirinjau dulu lah ada beginan gitu kan dia kan mendatang PDB ini baru pindah sini masuk jurnasi dia masuk jurnasi dia gitu